Selanjutnya dari Semarang kita ke Kelaten. Untuk mengurangi aksi vandalisme, puluhan seniman lukis di Kelaten ikuti lomba melukis mural. Bukan melukis di pilar-pilar jalanan, namun melukis di tembok rumah sakit bertema cinta lingkungan. Kamis kemarin, puluhan seniman jalanan ini berkumpul di tembok rumah sakit daerah Dr. Sujarwa di Kelaten, Jawa Tengah. Mereka ditantang untuk melukis tembok sepanjang hampir 400 meter ini. Usung tema Gokrin Hospital, lukisan seniman ini menyuarakan gerakan cinta lingkungan sekaligus ajakan untuk menjaganya. Baik menalir buat pelaku-pelaku seni jalanan di Kelaten, terutama anak-anak yang sering pandang di Kelaten. Ini memadai pelaku-pelaku seni juga untuk berkreatifitas secara legal istilahnya. Kegiatan melukis yang juga disebut mural ini berlangsung hampir 5 jam. Selain menuangkan ide kreatif mereka, para seniman juga disosialisasikan tentang pentingnya menciptakan lingkungan hijau di rumah sakit. Dengan lukisan di jinding, apresiasi para muralis-muralis atau lukis-muralis jinding ini bisa tersalurkan dengan pemahaman rumah sakit yang berwasan di lomba. Tentunya di tempat yang benar juga Pak? Tentunya di tempat yang benar sehingga semua hobi yang tersalur dengan benar pasti bermanfaat. Digelarnya lomba melukis mural ini sekaligus untuk mengurangi aksi vandalisme. Seniman yang memiliki karya mural terbaik berhak mendapatkan uang tunai dari rumah sakit. Angga Eka melaporkan untuk NET.